Saya enggak tahu sampai terakhir hari ini, Pak Menteri PU sudah berapa kilometer yang dibangun dalam tujuh tahun ini? 1.900 kilometer. Yang sebelumnya 40 tahun, 780 kilometer. Dalam sambutannya dalam acara penandatanganan Perjanjian Indonesia Investment Authority, Kamis 14 April 2022, Jokowi mengaparkan panjangnya tol yang dibangun sejak 2014. Presiden menyebut salah satu penyebab lambatnya pembangunan di Indonesia ialah terkait dengan pembiayaan. Jokowi menyebut selama ini pemerintah selalu mengandalkan pembiayaan dari ABBN, BUMN maupun swasta untuk melakukan pembangunan, sehingga anggarannya terbatas. Oleh karena itu, pemerintah meluncurkan Indonesia Investment Authority sebagai lembaga investasi khusus milik pemerintah yang bertugas untuk mengelola investasi milik pemerintah pusat. Dan hari ini, saya sangat senang telurnya pecah. Sudah ditandatangani tadi, nilainya kurang lebih 39 triliun lebih. Ini akan memberikan efek kepercayaan, trust dari domestik maupun dari internasional terhadap cara-cara pengulaan keuangan kita, manajemen.